oke mantap kena coy sniper shot kita kena oke mantap selama gak dipakai gak akan jalan sih mantap halo halo jumpa lagi dengan desa lesa kali ini desa main saffier dulu sempat ngeboom di awal rilis kemudian sempat mati ya pada gak ngepik pada gak ngeband kemudian kemarin ada kompetisi dia naik lagi daunnya diband lagi sekarang setiap main ranket pasti ada yang ngeband oke memang si saffier ini kalau main main culik gak begitu bisa gak begitu bagus tapi kalau udah war udah war itu emang jagonya dia ya aduh aduh kena aduh kena coy woi langsung ini ya nah kalau udah war apalagi musuh udah ngeluarin lord ya kita enak banget ngumpulin stacknya ya aduh aduh untung gak jadi ya gak jadi ngincer kita si lesel waduh selenanya ketarik mulu aduh aduh dan disini desa akan bahas juga cara menjadi face hand pake saffier ya sebenernya gak gak seperti itu ya iya sayang banget kita belum punya ulti ya ya cara menjadi face hand pake saffier ya jadi arahkan skill 1 nya ya arahkan skill 1 nya ke jarak paling jauh kalian ya terus kemudian pastikan musuh kalian hanya ada satu atau terletak di paling jauh yang akan kita tuju aduh 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 susah nih ya oke ya awal-awal udah mati 5 kali tim kita ya coy ya aduh aduh ya oke jadi caranya adalah skill 1 skill 2 gini nah seperti itu ya itu adalah cara menjadi saffier yang face hand ya skill 1 nya harus mentok dulu ya dimentokin kemudian skill 2 nya gak usah diarahin ya kalau diarahin masih telat aduh 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 bagang kita ada esveralda hmm ya ya kita lari dulu hmm ya oh 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 iya ah hampir aja kena ulti kita ya oke kita buang ulti aja joss ayo amon kill her kill nana dong mantap ya karena nanti pasifnya udah kepake ya gara-gara kita ya dia 1-2 nah gitu itu cara penggunaannya ya jadi kalau dulu kita pake skill 2 dulu baru kemudian skill 1 itu gak apa-apa kalau war ya kalau war gak masalah cuma kalau main culik-culik atau di free maps kayak gini itu pasti gampang banget dihindarinya ya skill 2 skill 1 makanya caranya pake fashion ya skill 1 skill 2 tapi ada triknya ya tidak asal ya karena karena skill 2 tuh tidak bisa kita nah seperti ini ya tuh tadi barusan kita gagal kenapa karena gini skill 1 kita ngarah ke Franco tapi skill 2 kita kan tidak kita arahkan ya dia mengarah ke si Brody yang dia paling sekarat ya skill 1 skill 2 nah gitu boom aduh aduh kecepetan si Selena nya aduh oke kita cek sini dari suaranya sih ada yang nge turtle ya aduh ayah gak dapet ya oke jadi kita arah kita gak bisa ya kalau pake combo fashion ini skill 2 yang kita arah ke itu gak bisa ya karena harus cepat-bener cepat kalau kalian mengarahkan dulu ya sepersekian detik itu akan hilang momennya ya aduh 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 udah aku tahu tidak ayah ini gak ada yang ngejar ini lenslotnya aduh sayang banget tuh ya skill 1 skill 2 gitu nah seperti itu ya dan itu harus di jarak triknya ya triknya adalah di jarak yang paling jauh kalian ya jadi kalau misal musuh yang nempel ke kalian itu kesempatan berhasilnya itu kecil ya karena kan ada jarak waktu ya hmm itu kadang-kadang kayak gitu jarak waktu antara skill 1 kalian melayang aduh skill 1 kalian melayang sampai kalian pencet skill 2 keluar skill 2 itu ada jarak waktunya jadi kalau kalian nempel musuh yang nempel itu kesempatan berhasilnya sedikit kecil ya dan kebanyakan desa gak berhasil kayak gitu oke skill 1 skill 2 nah seperti itu cuma tadi tidak ini ya tidak berhasil nah desa emang padahal sudah pas lho sudah pas kan ternyata gak keluar kayak gitu memang kurang cepet mungkin tangannya desa atau kalau enggak jaraknya terlalu dekat jadi skill 1 nya tuh sudah melayang duluan baru keluar skill 2 nya gitu oke kena tadi kombonya oke aduh ulti kita hilang duluan oke ada selena esme 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 yuk nah ini tadi gagal karena esme nya ada di kanan jadi tadi skill 1 kita mengarahnya lurus ke arah turret musuh sedangkan esme nya itu ada di kanan makanya tadi gagal karena tidak pas oke aduh mending koi nah seperti itu mana 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 ayah gak gak mati si brody nya oke iya gak gak punya ulti coy aduh aduh hampir oh ada ulti ini gara 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 udah stack 3 ya makanya langsung kebuka ulti nya karena kenapa jadi gini kalau kalian lihat di bawah hp ya di bawah mananya si savior ini ada kayak stack 3 stack ya nah stack pertama tuh kalau gak salah akan mau nambah damage nya stack kedua nambah damage plus nambah lebar lebar dari skill nya aduh kena yuk kita ulti bom ayo ayo mati gak mantap double kill aduh 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 ayo sini SP ya kita lari dulu oke ini kita bantu mana ini lancer disitu oke waduh SP masuk ya skill 1 skill 2 oke yuk kita ulti sini bam terbakar meninggai oh nananya hampir meninggai nananya dan mantap 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 dapet ya btw lartnya musuh mana ya oke ini kita ketemu brody skill 1 skill 2 nah itu ya karena yang terjauh terjauh di titik kita itu adalah minion makanya gak ngarangnya ke brody ya tapi ke minion gitu jadi emang triknya seperti itu kalian pergunakan skill 1 skill 2 nya kalau bisa selurus kemudian ke unit yang paling deket eh paling kalau bisa di jarak paling jauhnya skill 1 gitu loh nah itu yuk yuk ulti bam ayo dong nice 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 selenanya nice banget nice banget tadi responnya emang kalau ketika fase landing ya severe itu kalah banget sama hero macem-macem ya terutama valentina ya kalau misalkan musuh adalah severe bisa pake si valentina biasanya desa siksa sih desa freeze land mid-nya ya baru pertama kali itu gara-gara valentina desa bisa freeze land mid-nya patutlah biasanya gak bisa susah kalau nge-freeze land mid-nya karena biasanya mid itu maginya hero-hero yang bisa clear wave cepet gitu ya dan desa itu bukan ngincer cepet clear wave-nya tapi adalah jaga jarak menjaga jarak hero musuh biar gak mendekat ke land atau ke minion kita biar gak dapat experience ataupun duit ketika minion kita meninggoy oke kita cek semak pake skill 2 ya itu terlihat ada molina disitu iya sakit juga ya kalau let game sakit banget loh severe nah ini stack udah kekumpul 3 ini ya next skill itu akan membuat durasinya langsung jalan ya jadi kalau semisal gak kita pake maka dia akan berhenti di ini berhenti di apa stack 3 nya ya jadi next skill nya itu akan di upgrade antara damage nya lebarnya terus kemudian cooldown nya juga akan dipotong ya di diskon mantap gitu nah kalian sekarang lihat ya ini durasinya jalan ya turun terus ya nah itu dia akan menambah durasinya itu setiap menambah stack nya setiap menambah stack nya apa berarti skill kita harus kena musuh kena hero yang musuh baik skill 1 skill 2 ataupun kombinasi skill 1 2 dan ulti nya oh iya kalau ulti nya sih bukan nambah stack ya tapi dia akan mereset menjadi lebih aduh gak kena mereset stack nya nah kayak gini ya reset lah dari awal ya jadi langsung full lagi stack nya gitu jadi ulti nya itu bisa kalian pake untuk memperpanjang durasi stack 3 kalian gitu dan kalau kalian udah bikin cooldown reduction nya banyak terus kemudian kalian setiap ketika durasi stack 3 nya kalian nge-hit hero musuh terus ya maka kalian bisa menggunakan ulti nya nanti 2 kali dalam durasi stack 3 itu nah ini nah seperti ini lempar-lempar aja skill 1 nya ya biar full lagi bam gak tau kena oh kena franko itu ya yang penting buang aja dulu lihat tuh cuma tinggal 7 detik tadi coy 8 detik tadi saya lihat 8 detik dari selesainya stack yang ketiganya ya oke mantap kena coy sniper shot kita kena memang kalau desta biasanya savior desta itu temen-temen yang nge-push gitu ya aduh gimana nih pada nge-push semua gak ada yang jagain base desta terpaksa jaga base walaupun tidak bisa clear wave cepat tapi desta bisa membantu temennya dari jauh dengan ulti nya ya walaupun tidak punya stack seperti ini damage nya akan berkurang jauh berkurang jauh terus kemudian lebarnya juga kecil ya gak gak gede-gede amat kecuali kalau udah stack 2 ya tapi tetap aja bisa ngebantu lumayan ngebantu ya bisa nge-kill ataupun bikin musuhnya sekarat ya oke bam mantap mantap coy waduh yuk kita kasih itu langsung kena immobilize si landslotnya yuk aduh golden memang kalau gak kena stack 3 itu cooldownnya lama banget ya tapi kalau udah ini kalau udah apa terkumpul stack 3 itu enak banget cooldownnya cepat jadi kita bisa spam skill 1 skill 2 ya oke kita ulti buam kena gak gak kena coy oke skill 1 skill 2 ya kita bantu si martisnya oke kayaknya esme itu jaga jarak biar kita gak ini ya kita gak ngelort skill 1 skill 2 kita langsung ulti buam ah harusnya beli dulu ya blood wingsnya ya baru ulti tadi aduh hampir meninggal si esme nya tuh harusnya kill dong kill dong mantap amon ya selenanya jaga mid kita bantuin aja sini ngebadanin ngetbein dari lordnya ya oke mantap oke lord kita udah keluar ya kita bantu dari jarak yang aman ya oke hmm kalian kalau password misalkan susah ngetargetnya jangan gunakan skill 1 skill 2 ya tapi skill 2 skill 1 apalagi kalau kalian punya temen yang bisa ngumpulin atau ngececein musuh-musuhnya ya jadi semisal kayak Tigreal ataupun Atlas juga bisa kalau Atlas dulu desa pernah kumbuh sama Atlas enak banget sih ya walaupun tidak se menakutkan Atlas Kadita ya tapi paling enggak Atlas Xavier itu kita langsung bisa kena skill 1 skill 2 langsung ultinya oke langsung kita bantu ini ya sudah terkumpul ultinya eh ultinya stack 3 nya ya kita simpen dulu selama enggak dipakai enggak akan jalan sih ulti boom mantap ya skill 1 kita kenain ke musuh ya jangan lupa skill 1 nya tembus ya skill 1 nya tembus bukan tembus atau mantul ya bahasanya ya oke mantap yuk hmm ayo coy go 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 mantap kill 4 ya tinggal 1 enggak usah ngelord kita langsung end sekarang ya oke oke kita bantu Martis disini ya langsung kita ke atas oh kayaknya bakal selesai duluan ini oke mantap ya oke terima kasih udah nonton sampai selesai jangan lupa subscribe like komen dan share ke temen-temen kalian ya sampai jumpa di video desa selanjutnya bye 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 Terima kasih telah menonton